Hai, kembali lagi bersama Dijon Movie dan hari ini kita akan bahas film Satu Hari Nanti. Satu Hari Nanti menceritakan kisah asmara antara dua pasangan. Deva Mahendra sebagai Bima berpacaran dengan Alia yang diperankan oleh Adinia Wirasti. Lalu ada Din yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman berpacaran dengan Korina yang diperankan oleh Ayusita. Suatu malam, Bima dan Alia bertangkar hebat, lalu Korina mencoba menenangkan Bima, sedangkan Din menemani Alia. Dari situlah mereka bertukar pasangan, lalu mencoba mencari sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh pasangan mereka sebelumnya. Adinia Wirasti sebentar lagi akan menjadi Reza Radian versi wanita, paras yang rupawan dan talenta yang luar biasa. Dari tiga film yang dibintanginya tahun ini, tidak ada satupun penampilan yang lemah. Adinia adalah salah satu alasan saya bertahan untuk menonton film ini sampai akhir. Dan di film ini juga, Adinia diharuskan melakukan beberapa adegan dewasa yang menurut saya cukup berani untuk ukuran film Indonesia. Ada satu hal yang membuat saya cukup ragu-ragu untuk menonton film ini, yaitu muka Ringo Agus Rahman yang kayak gitu di poster. Ternyata saya salah menilai Ringo Agus yang penampilannya sangat menghibur dengan karakter yang saya sukai. Di lain pihak, Deva Mahendra dan Ayusita menawarkan penampilan yang sangat biasa. Deva Mahendra tampil kaku dengan sedikit perubahan ekspresi, ditambah lagi karakternya tidak menyenangkan untuk diikuti. Ayusita juga kurang lebih menawarkan hal yang sama dengan karakter yang kurang tergali backgroundnya. Lagi-lagi film Indonesia dengan setting luar negeri, yes, very original. Tapi ternyata satu hari nanti didukung oleh sinematografer dan tim tata artistik yang handal. Banyak shot landscape yang indah, dan walaupun di beberapa adegan terasa tidak penting, secara keseluruhan film ini memanfaatkan setting negara Swiss dengan sangat baik. Hal kecil seperti desain rumah dan kostum para pemain juga ikut memperindah film ini. Satu hari nanti diberikan rating Dewasa 21 Plus oleh LSF. Karena ada beberapa adegan seks yang cukup dewasa dan berbeda dari film-film Indonesia lainnya. Tapi selain itu, satu hari nanti juga menawarkan pesan yang cukup berat dan sangat mengenai di hati saya. Pesan-pesan tersebut mengenai arti dari kedewasaan itu sendiri, pilihan hidup, dan juga tentang asmara. Nah, permasalahan film ini terletak pada gaya narasinya yang kacau, yang menurut saya disebabkan oleh naskah dan editing yang kurang baik. Naskah tidak memberikan cukup ruang untuk background para karakter, dan tidak ada pendalaman yang lebih di awal film. Barulah setelah mendekati akhir, kita diberikan kesempatan untuk sedikit mengenal para karakter-karakter ini. Dan pada titik itu, saya rasa sudah terlambat. Film ini juga diedit dengan kurang rapi, ada beberapa adegan yang terasa tidak sinkron dengan adegan sebelum dan sesudahnya. Begitu juga dengan keputusan menaruh beberapa adegan yang jangkal dan terasa tidak penting. Perasaan saya terhadap ending film ini 50-50. Di satu sisi saya suka endingnya yang bittersweet dan tidak biasa untuk ukuran film Indonesia. Tapi di sisi lain, saya merasa bahwa endingnya terlalu diburu-buru, terutama untuk penyelesaian konflik antara Alia dan ayahnya, serta antara Din dan Korina. Pada akhirnya, satu hari nanti berhasil menawarkan drama cinta yang berbeda dari film-film lainnya, dengan pesan yang cukup berat serta penampilan menawan dari Adinya Wirasti dan Ringo Agus Rahman, tapi lemah dalam gaya penceritaan dan editing. So, I'm giving it a C+. Sekian review film satu hari nanti dari saya. Jangan lupa satu hari nanti mendapatkan rating dewasa 21+. Jadi, bagi kalian yang belum berumur 21 tahun, jangan nonton film ini. Oke, sekian videonya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Bye!